Intro Engkau wanita tercanggup Ingin kau tahu Kau merubah warna hidupku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhan wassalani yulia patimah youtube channel Nah dan baiklah di video kali ini Disini aku bakal bikin video di kapkat Itu bagaimana caranya bikin video Engkau wanita tercantiku Nah dan ini tuh lagi rame banget di tiktok Caranya sangat simple dan gampang banget Kita disini tinggal menambahkan Satu foto foto villain kalian Foto kalian atau siapa saja Disini aku pakai foto aku Dan caranya kalian tinggal Tarik aja fotonya itu Sesuai Detiknya yaitu 19.9 detik Ya tinggal Namun satu foto aja Nah kalau misalkan udah pas 19.9 detik Selanjutnya itu Klik yang over like Nah dan di over like itu Tinggal dipilih Ininya Video yang udah aku taruh di description box Yang udah ada lagunya juga Yang kayak awal aku udah contohin Dan kalian tinggal kayak gini aja Tinggal klik yang gak bukan Dan klik yang filter Dan setelah itu langsung checklist Dan kalian tinggal posisikan aja Mau dimana posisinya Mau di atas Ataupun di bawah Dan aku bakal taruh posisinya Kayak di tengah-tengah kayak gitu Nah kayak gini Biar lebih kayak keliatan kayak gitu Nah dan baiklah Kalau misalkan sudah kayak gini Caranya sangat gampang banget Dan simple banget itu Tinggal Selanjutnya itu Kita tinggal mengubah Apa namanya Di foto kita Kalau misalkan kita pengen mengubah foto kita itu Lebih menjadi asetik kayak gitu Tinggal kita ke Pilih yang filter itu Nah kemudian disini Aku bakal memilih dulu Untuk yang pas dengan foto aku Dan aku bakal pilih yang ini Ya dan Ada pun untuk kompositasnya itu Kalian bisa kurangi Supaya tidak terlalu banget Kayak warnanya mencolok kayak gitu Nah aku bakal kurangi Nah dan Seperti ini Ya sekitar ukuran segitu Nah kalau misalkan kayak udah pas kayak gitu Udah sesuai semuanya itu Kita tinggal Atur-atur aja Nah Kalau kalian pengen tambah yang lainnya itu We filter dan lain sebagainya juga Itu bisa banget Dan aku cobain aja Udah Bagus dan estetik banget Menurut aku Nah dan kalau misalkan udah kayak gitu Kita tinggal save aja Ya Nah kemudian Kita bisa Sesuaikan Kalau aku taruh di notong aja Dan Setelah itu Kita save Sampai selesai Dan Sudah simpel sekali ya Nah dan Itulah tadi tutorialnya Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Dan Jangan lupa juga Untuk kalian Untuk tinggalkan like Comment dan subscribe juga ya Dan aku akhiri Merci beaucoup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga harimu menyenangkan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa